Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Hai teman-teman semua Nah di video kali ini Saya membuat camilan Ini rasanya enak banget Manis dan lembut isinya Ini juga cocok untuk ide jualan ya Nah penasaran Simak videonya sampai habis ya Tapi sebelum itu Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke disini sudah saya siapkan kacang hijau Kurang lebih 200 gram Dan sudah saya rendam satu malam sebelumnya Lalu disini juga ada santan instan Saya pakai yang 200 ml 8 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam atau secukupnya ya Nah kita mulai saja cara membuatnya ya Pertama kita rebus dulu kacang hijaunya Kita siapkan dulu panci Kemudian kita masukkan air kurang lebih 1 liter Biarkan sampai mendidih Nah setelah mendidih Kemudian kita masukkan kacang hijaunya Untuk menghemat gas Kita rebus kacang hijau menggunakan sistem 537 ya Kita rebus selama 5 menit Kemudian kita matikan apinya Lalu kita tutup Dan kita diamkan selama 30 menit Dan setelah 30 menit kita buka Lalu kita aduk Dan kita masak lagi selama 7 menit ya Dan hasilnya seperti ini Kacang hijaunya sudah mulai bermekaran Dan ini airnya sudah mulai menyusut ya Lalu kita masukkan santan Kemudian gula pasirnya Lalu garam Lalu kita aduk Sampai semua bahan tercampur merata Dan kita masak Sampai airnya ini benar-benar habis ya Dan kacang hijaunya ini Juga benar-benar halus dan lembut Nah seperti ini Sampai kalis seperti ini Ini sudah jadi Adonan kacang hijaunya Kemudian kita matikan apinya Lalu kita angkat Dan kita biarkan dulu Adonan kacang hijaunya ini Agak dingin terlebih dahulu Nah setelah hangat-hangat kuku Kemudian kita bentuk Menggunakan tangan Pastikan tangannya bersih ya Lalu kita ambil Sebagian adonan kacang hijaunya Atau secukupnya Lalu kita bikin bulatan-bulatan Seperti ini Lalu kita pipihkan Seperti kita membuat perkedel ya Nah kurang lebih Hasilnya seperti ini Nah kita lakukan Sampai adonan kacang hijaunya habis ya Sudah selesai Kita bentuk adonan kacang hijaunya Lalu kita sisihkan dulu ya Selanjutnya Kita bikin untuk celupannya ya Nah disini sudah saya siapkan Tepung terigu kurang lebih 5 sendok makan Tepung maizena kurang lebih 2 sendok makan Garam kurang lebih setengah sendok teh Atau secukupnya Lalu kita tambahkan baking powder Secukupnya saja Dan kita tambahkan air Kurang lebih 150 ml Lalu kita aduk-aduk Sampai tercampur merata Nah kalau sudah tercampur merata Semuanya Dan tidak ada tepung yang bergerindi lagi Ini sudah jadi celupanya Selanjutnya kita masukkan Kacang hijau yang sudah kita bentuk tadi Kemudian kita goreng Nah ini kita goreng menggunakan api sedang saja ya Supaya tidak mudah gosong Lalu kita balik ya Supaya matangnya merata Nah kalau sudah seperti ini Warnanya sudah kuning kecoklatan Sudah matang Kemudian kita angkat Lalu kita tiriskan Dan ini dia hasilnya Kue gandasturi ala dapur cook Sudah jadi Siap untuk kita hidangkan Atau kita nikmati ya Nah selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax